Intro Ini sebenarnya bukan bab terakhir, tapi kalau misalnya kakak dan teman-teman coba perhatikan gitu ya Di awal-awal kita ngebahas tentang gimana itu filosofi teras dan di bab-bab akhir udah mulai ngebahas Gimana mengaplikasikannya dalam parenting, dalam dealing with orang yang kita benci gitu ya Even dalam citizen of the world Terus gimana caranya di bab ini, di bab 11, kita dealing with filosofi teras atau stoicism Dalam kematian Jadi di bab 11 ini cerita, ini sebenarnya cuma kayak 4 halaman aja, 4 sampai 5 halaman aja Tapi disini ada banyak hal-hal yang sebenarnya menarik Bab ini dibuka dengan Henry Panampiring cerita tentang film Koko Ada yang udah pernah nonton film Koko? Sudah, ada yang belum juga ya Jadi film Koko ini ada film dari Meksiko ya Dimana mereka punya budaya setiap kali Cocok Cocok ya Gak salah sih Pak, betul sekali Oke, nah di film ini tuh ceritain tentang festival di Meksiko ya Yang biasanya di hari kematiannya itu ada satu hari khusus untuk mengapresiasi kematian dari leluhur-leluhurnya Yang biasanya itu dibuat dengan seremonial yang justru terkesan menyenangkan dan juga meriah Dibanding dengan balut, kesedihan dan juga suka duka Nah, ini menarik karena dalam filosofis itu menjelaskan bahwa kita datang ke dunia ini itu tidak dengan atas kesadaran kita sendiri Jadi disini dia cerita bahwa kita datang tanpa diundang maka kenapa kepergian kita harus dicari maknanya sebesar-besarnya gitu Disini dia cerita bahwa saat kita mencoba untuk menghidup dan mengejar dunia terus-menerus Maka apa sih yang kita dapat gitu Pada akhirnya kita akan pergi juga dari dunia ini Dan walaupun kita let's say meninggalkan kenangan Pada akhirnya kenangan ini juga akan ada orang yang mengenang kita Tapi orang ini juga nanti akan mati Yang mana nanti orang yang mengenang dia juga akan mati gitu Even sekarang mungkin kakak dan teman-teman juga tahu gitu ya Kalau misalnya nama-nama jalan gitu, kita tetap mengenang Tapi seberapa banyak sih yang tahu detail kehidupannya dari awal sampai akhir dia meninggal gitu Dari pahlawan-pahlawan kita, dari nama-nama besar Even Marcus Aureliusnya itu sendiri gitu Selain pemikirannya, apa yang kita tahu tentang mereka? Kayak gitu Nah jadi di bab ini ngebahas tentang bagaimana filosofi teras itu bisa kita aplikasikan dalam kematian itu sendiri Yang mana kematian itu jangan di Apa ya, jangan di persepsikan sebagai sesuatu hal yang menakutkan Sesuatu hal yang kita sangat ingin hindari gitu Tapi itu emang bagian dari alam Balik lagi, filosofi teras itu membuat kita paham bahwa kita adalah bagian dari alam Dan ini adalah human nature gitu untuk meninggal Jadi tidak ada salahnya untuk kita menerima bahwa pada akhirnya kita juga akan meninggal Kayak gitu Nah disini Apa ya, di filosofi teras ini juga dicerita bahwa Ada tawanan-tawanan pada masa Yunani dulu gitu Yang mana saat mereka mau meninggal pun Mereka masih ngerasa biasa aja gitu Mereka masih bisa bercanda, mereka masih bisa tertawa dan Mereka justru mempertanyakan kenapa kalian semua bersedih kepada aku Karena pada akhirnya aku akan tahu apa yang akan terjadi setelah kematian ini Kayak gitu Jadi dia always seek for the positive things dari kematian itu sendiri Itu intiasari dari bab 11 Terima kasih Terima kasih